Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keterkejutan ini sangatlah wajar jika dibandingkan dengan apa yang mereka alamin sendiri terhadap CSR PT Katim Primakul. Lalu program dan realisasi CSR seperti apa yang membuat rombongan Komisi C DPRD Kutai Timur terkejut dan terperangah? Sedara, saksikan liputannya. Untuk kawasan atau untuk kampung komuniti ya, untuk komuniti lingkar tambang. Akan tetapi, yang merupakan program CSR itu bukan hanya untuk kawasan lingkar tambang, tapi juga untuk wilayah-wilayah lain. Bagi contoh adalah, saya tampakkan juga bahwa si Nammas Mani, ini juga berkontribusi terhadap program elektrifikasi di Indonesia. Yaitu dari tahun 2000, yang sebenarnya di program elektrifikasi untuk ditargetkan di tahun 2019. Yaitu, ada kurang lebih sekitar 700 ribu sambungan listrik untuk yang belum tersambung di wilayah Republik Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua. Kontribusi bagi Senar Mas Mani, memang tidak tidak luar biasa, tapi cukup besar bagi kami. Karena ada kurang lebih sekitar lebih dari 15 ribu sambungan yang kita nyatakan sebagai komitmen untuk berpartisipasi terhadap program elektrifikasi di Indonesia. Programnya saat ini masih berjalan. Pertama, perusahaan itu bisa mendapat izin sosial untuk berjalan. Jadi, ketika hubungannya baik, ya kita hubungan rasionalnya pun tidak baik. Landasan itulah yang menentukan kawang-kawang yang ada di CSR, kawang-kawang yang ada di BPN itu menyusun program melalui sosial mapping, kemudian dibunuh di dalam programnya. Menjelang berakhir, kami berharap masyarakat bisa mandiri. Bagaimana caranya? Itu harus mempunyai kompetensi, berpendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi atau kemandirian ekonomi di masyarakat. Meskipun dalam proses perjalanan program, tantangannya cukup berat. Kenapa? Karena anak muda, generasi muda, dan masyarakat pada umumnya masih punya minat yang kuat untuk bekerja ditambah. Nah, ini kami sedikit-sedikit untuk fokus kepada program ekonomi dan program pendidikan. Program pendidikan cukup besar yang kontribusi yang kami lakukan. Kalau dari tingkat SD, SMP, kami berperan aktif di dalam mempermudah siswa belajar. Karena kampung-kampung kami ini tidak semuanya memiliki SMP, tidak semuanya memiliki SMA. SD pun ada yang tidak ada di kampung, jadi dia harus menuju kampung terdekat. Kesulitan calon siswa ataupun siswa adalah transportasi. Jadi kami berperan aktif untuk membantu atau memfasilitasi program mahasiswa yang juga kami arahkan ke Bikatan Dinas. Jadi terakhir ini kami fasilitasi untuk adanya kerjasama dengan TNI Polding untuk mereka bisa masuk ke TNI Polding. Dengan adanya kemudahan minat masyarakat untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ingat TNI Polding. Kemudian kami di dalam program infrastruktur adalah fokus pada infrastruktur dasar. Penyediaan yang bersih, penyediaan listrik itu merupakan fokus kami. Hampir semua kampung, mungkin semua ya? Kampung yang belum, kampung di lingkar tambang kami yang belum ada listriknya. Itu kami yang melakukan penyakitnya. Mulai jaringan menengah sampai dengan distribusi ke rumah-rumah. Terakhir yang kami lakukan adalah kampung Longanuk. Jadi itu yang terakhir karena memang perlu jaringan yang jauh. Kemudian terakhir juga untuk air bersih. Air bersih kami kalau membuat treatment plan sesuai dengan juga kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Dan itu cukup sangat bermanfaat buat masyarakat. Kemudian yang berdekatan dengan kota, kami bekerjasama dengan BDAM. Jadi BDAM membangun jaringan utamanya. Kemudian kami membangun juga berkontribusi di dalam distribusi ke rumah-rumah. Karena itu yang harus dibayar oleh warga atau masyarakat. Jadi kalau ada jaringan BDAM, sementara masyarakat tidak mampu untuk memasukkan jaringan tersebut ke rumah, itu adalah suatu hal yang ironis. Jadi kami membantu di dalam distribusi ke rumah-rumah. Demikian juga untuk listrik sampai dengan ke rumah-rumah. Kami juga membangun, merelokasi kampung daya yang tertinggal. Itu kami relokasi dan mereka juga mau. Jadi kami bangunkan rumah, kami bangunkan fasilitas. Dan dalam membuat program, kami selalu berkonsep bahwa harus tempat masaran dan memang diperlukan oleh masyarakat. Memulai 2017 ke depan ya, kita spesialisasi ini Pak, terkenal ekonomi dan pendidikan. Jadi kita mulai ke menciptakan pasar Pak. Pasar supaya produksi yang dibuat oleh masyarakat itu sudah pembelinya. Kita sekarang masuk juga ke peras ya. Mana bupati, mendukung kita Pak. Nanti produksi peras yang menjadi packaging-nya dari kita, segala macam, nanti pasarnya kita. Di Bantu juga kalau bupati. Nanti kalau perasnya yang sudah lokal ini sudah ada, akan PNS di sini wajib untuk membeli. Jadi bukan dalam itu uang, tapi dalam bentuk peras. Itu salah satunya Pak. Nah, sekarang ini karena kita spesialisasi. Mau nggak mau nih, terhadap kita ini benar-benar spesialisasi ekonomi sama pendidikan Pak. Tapi kita punya program sinergi dengan pemerintah Brau, itu melanggungi program pendamping itu sigar sejahtera. Jadi sigar sejahtera itu nanti pendampingnya itu orang lokal. Orang lokal, ditaruh di kampung-kampung. Kemudian dididik oleh UGM. Kita kerjasama dengan Brokol, kemudian Pemdagrau, UGM, dan Yayasan Konservasi Alam Santara. Nah, jadi mereka ini penamping-penampingnya lokal dibekali ilmu lah sama UGM. Baru dia bagaimana mereka bisa men-support administrasi kampung, kemudian pemodal BWFK-nya seperti apa gitu. Saya melihat tadi, presentasi-presentasi pada teman-teman, memang seharusnya kita hidup di, kalau tidak jadi DPR, hidupnya di Brau. Karena memang atar integrasi dengan baik semua program-programnya seperti itu. Sebetulnya ini harus menjadi perjalanan kerja-kerja perusahaan-perusahaan kambang, yang dimana juga, ini juga harus ada kekuatan dari masyarakat itu sendiri, ke dalam panggung buat sebuah perencanaan. Dimana ada regulasi yang harus diatur oleh perusahaan, dimana itu masyarakat. Nah, yang selama ini kadang-kadang di masyarakatnya, Pak, yang agak susah, dimana perusahaan itu sendiri, jadi apa yang akan kita buat untuk masyarakat itu sendiri. Beraunews.com, media online, disini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya. Terima kasih.